Sekitar 200 peserta dari berbagai negara mengikuti ajang pariyaman ASTC Triathlon Asian Cup di Pantai Gandoriah di kota pariyaman Sumatera Barat. 200 peserta ini akan bertanding dalam ajang renang bersepeda lari hingga 5 km. Kejuaran pariyaman ASTC Triathlon Asian Cup yang akan diadakan di kota pariyaman Sumatera Barat ini diikuti oleh 200 peserta dari 24 negara tetangga Indonesia. Kegiatan ajang internasional ini dibuka oleh Wali Kota Pariyaman, Mukhlis Rahman, serta Pemerintah Kementerian Pariwisata dan Olahraga. Selain itu, ratusan peserta juga akan bertanding dalam kelas maraton, balap sepeda dan berenang. Ketua Federasi Triathlon Indonesia, event internasional itu diikuti 200 peserta dari 24 negara ini telah berlangsung setiap tahunnya. Menurut Ketua Federasi Triathlon Indonesia, Mark Sungkar, peserta luar negeri tahun ini lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tak hanya dari masyarakat umum, peserta dari lingkungan TNI dan Polri juga ikut bagian dalam ajang ini. Sementara itu, tantangan peserta tahun ini lebih berat dari tahun lalu. Pasalnya, setiap peserta akan mengikuti 3 kategori olahraga yang tergabung dalam triathlon, maraton, balap sepeda dan berenang secara sekaligus. Beda dari tahun lalu yang diikuti secara Estafet dengan peserta yang berbeda. Ada pun lomba yang akan diikuti di dasari kategori, elit, tingkatan umur, TNI dan Polri, korporate dan PNS. Itu juga cukup banyak, TNI, Polri kalau tidak salah 29 pesertanya. Dan juga kali ini lebih berat karena tahun lalu Estafet. Artinya renang satu orang, sepeda orang yang lain, lari orang yang lain. Tahun ini ketiga-tiganya harus dilakukan dari satu orang. Kejuaraan internasional kali ini terbilang cukup berat, di mana setiap peserta harus melewati rintangan berenang dua kali putaran di lautan sepanjang 1.500 meter, kemudian dilanjutkan sepeda 40 kilometer, dan terakhir peserta harus lari sejauh 5 kilometer. Eka Gus Priyadi, MNC Media, Padang Pariyaman, Sumatera Barat